salam bapak ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan luar biasa bagaimana kabar bapak ibu saudara semua diberkati Tuhan amin puji Tuhan hari ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 demikian demikianlah aku dapat di hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu ada padaku saudaraku dikasih Tuhan bagaimana caranya menjadi orang baik caranya berbuatlah yang baik caranya mudah dikatakan dan dipahami namun kenyataannya sangat sulit berlaku baik itu bertingkah laku yang baik ini sebenarnya merupakan suatu perjuangan yang tidak ada habisnya namun sepertinya kita selalu kalah mengapa kita sulit untuk berbuat baik ternyata memang ada penghalangnya kita sulit berbuat baik karena kecenderungan kita itu berbuat jahat sebab orang tidak usah belajar dan tidak usah diberikan contoh sudah dapat berbuat jahat sendiri permusuhan menyeleweng manfitnah marah itu semua dapat dilakukan tanpa harus diajari terlebih dahulu kesaksian Rasul Paulus dalam surat Roma juga menyatakan betapa sulitnya berbuat baik walaupun tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik namun itu tidak secara otomatis menjadikan manusia memilih berbuat baik sebab yang tidak baik dan jahat itu lebih siap untuk keluar menjadi perbuatan jahat demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu ada padaku Roma 7 ayat 21 jika demikian apakah lalu aku tidak ada harapan dalam hidup ini untuk berbuat baik aku manusia celaka siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Roma 7 ayat 24 sampai sedemikian kesaksian Paulus mengingat rapuhnya manusia yang lebih siap berbuat jahat namun karena kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa lagi atas hidup orang-orang yang menjadi milik Allah hal ini menjadi dasar setiap kita yang selalu berusaha dan berjuang berbuat kebaikan karena kasih karunia Allah dan ucap syukur kita kita diberi kekuatan untuk belajar berbuat baik maka tetaplah berbuat baik dan lihatlah pertolongannya nyata atas diri kita semua amin mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami senantiasa dapat berbuat baik sesuai dengan gendakmu badan kami lemah tetapi kami percaya kekuatan daripada Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam keseharian kami terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami berdoa amin